selamat pagi teman-teman sekarang kita akan melanjutkan tutorial kita tentang twibon twibon menggunakan powerpoint disini sebenarnya sudah kita buat sebelumnya di adobe illustrator teman-teman bisa lihat di channel ini cara membuatnya sebagian saya sudah dibuatkan video tapi sebagian hanya di publish saja di halaman blog oke kita langsung saja pada tutorialnya oke teman-teman disini ada 10 blog 10 twibon yang akan kita bagikan dan cara menggunakannya juga nanti kita akan kita bagikan cara downloadnya ada di durasi ke 3 menit disini kita buka saja teman-teman ya beberapa kita buka saja sebelumnya notip ya disini adalah format faktornya juga ada ya tapi ini tidak dibagikan, dibagikan hanya format porpo nya saja ini adalah sumbernya ya atau dari desain asli yang kita buat tapi saya juga mencoba supaya bisa digunakan di berbagai platform ya platform aplikasi supaya lebih mudah juga seperti itu oke teman-teman disini saya sudah membuka ada 4 ya yang dicontohkan hanya 4 saja disini setiap yang didownload itu ada dua ya untuk versinya ini adalah versi pertama versi pectorna dan yang kedua adalah versi sama versi pectorna tapi ini sudah diungroup jadi yang pertama belum diungroup yang kedua sudah diungroup begitu pun untuk tuibon yang lain ya seperti itu teman-teman di dalam penggunaan powerpoint ini tuibon powerpoint ini perlu diketahui bahwa ada beberapa sedikit perbedaan ya kalau teman-teman diperhatikan bahwa disini adalah bentuk dari desain aslinya tapi yang kedua adalah ada perbedaan warna tetapi masih dalam konsep dan bentuk yang sama hanya pergeseran-pergeserannya saja mohon izin menjelaskan karena ini dibuat menggunakan aplikasi pector dan diimport juga ini masih dalam bentuk pector artinya ini tidak akan blur ya kalau teman-teman cetak juga ini masih dalam kondisi pector seperti sama karena diimport dari bentuk SPG dan juga disini teman-teman di bagian bawahnya itu adalah bagian yang sudah diungroup jadi ini bisa dipisah-pisah seperti itu dan juga warnanya teman-teman bisa diganti ya cara menggantinya mudah saja tinggal dipilih saja seperti itu lalu kita masuk format dan warnanya bisa diganti ya sesuai kalau teman-teman untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke google drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih ingin menggunakan warna yang lain begitu pun kalau teman-teman ingin merubah bentuknya juga bisa caranya teman-teman di bagian format lalu ada di edit shape ya disini di bagian kanan atas ada edit point itu adalah untuk mengedit point-pointnya barangkali bentuk-bentuknya ada yang bisa digunakan sebenarnya dibuat dari awal juga bisa bisa dibuat dari awal juga dipresentasikan tetapi mungkin akan memberikan waktu yang begitu lama ya jadi kita diambil simpelnya karena desainnya sudah ada jadi kita bagikan untuk format powerpoint dengan desain yang sama seperti itu oke kita menuju ke yang lain saya contohkan yang simpel saja ya oke yang ini misalkan ini adalah format sebelum di ungroup ini masih dalam satu ya teman-teman seperti itu terus ini adalah bentuk yang sudah digroup ya oke disini yang akan kita jadi PR yaitu cara memasukkan foto dan cara merubah nama berikut style atau gaya yang dimasukkan ya seperti itu hanya dipresentasikan itu saja kalau logo itu bisa tinggal dimasukkan di insert saja terus picture defy disini nanti teman-teman tinggal dipilihkan ya logonya oke tinggal di drag saja seperti itu dan dimasukkan di bagian mana logo itu yang akan disimpan seperti itu tetapi di bagian ini saya mempresentasikan pertama teman-teman yang dipakai itu adalah yang kedua ya kalau yang ke-1 itu adalah desain aslinya memang tidak ada perubahan hanya di beberapa ada sedikit perubahan warna seperti itu ini juga ya sama ada sedikit perubahan warna begitu pun dengan template yang lain terutama di gradasi ya oke cara menggunakannya teman-teman bisa yang pertama ini ya yang desain awalnya kita duplikat dulu oke maaf maksudnya di duplikatnya slide nya ya jadi ada slide di bawah atau menambah di atas disama ini masih dalam bentuk faktornya seperti itu ini supaya bisa dipakai teman-teman tinggal di group lalu di ungroup ya seperti itu ada peringatan disimported picture not a group do you want convert a microsoft office drawing object maksudnya eee gambar ini yang dipasukkan itu menjadi microsoft drawing object jadi bisa kita custom lagi tetapi kecofensi nya akan ada perubahan kita tekan yes dulu bisa dilihat teman-teman ini sebelum dan ini sesudah warnanya menjadi berbeda karena tadi ya karena eee bentuknya menjadi drawing object di dalam powerpoint itu sendiri setelah itu teman-teman kita group dan di ungroup nah inilah maksud dari drawing object jadi bisa dibisa-pisah seperti itu dan seperti yang saya katakan kalau teman-teman ingin menggunakan gradasi bisa dipilih gradien dan dipilih warna yang diinginkan kalau ingin lebih custom lagi bisa dibawa ada more gradient seperti itu jadi tinggal dipilih gradiennya disini juga sudah disiapkan oleh powerpoint sendiri kalau kalau lebih ingin custom teman-teman bisa di gradien stop ya di sini bisa di delete ini untuk poin-poinnya dan ini untuk perubahan warnanya seperti itu kalau teman-teman ingin merubah warnanya lagi tetapi disini hmm admin juga tidak maksudnya tidak ingin menyesahkan kami juga sudah menyiapkan ya yaitu template yang kedua ya yang ketika anda download ini template yang kedua atau slide yang kedua di slide yang kedua itu sudah menjadi objek dan untuk warnanya sebisa mungkin admin sudah disetting ulang seperti yang di awal ya tidak terlalu berbeda jauh lah hanya sedikit sedikit tapi nanti teman-teman teman-teman ingin lebih sama atau ingin lebih beda silahkan disesuaikan saja Oke itu untuk warna ya atau untuk gradasi dan untuk objek juga untuk logo tadi sudah ases ke presentasikan selanjutnya cara mengcara menggunakan pon ya di sini teman-teman di sini pon itu digunakan di belakangnya kalau di aplikasi desain faktor adalah offset ya ataupun kontur ya tetapi di powerpoint itu tidak ada kontur dan konsep yang saya tahu ya kalau teman-teman ada yang memberikan solusinya membuat offset dan kontur boleh di komentar tapi yang saya tahu baru seperti itu cara menggunakannya teman-teman kita menggunakan lain ya jadi dalam pembuatan nama ini kita buat dua yang ini kita grup dulu ya ungroup maksud saya kita ungroup bisa dilihat teman-teman ini adalah bagian tulisan namanya ya seperti itu dan di belakang offsetnya atau konturnya di versi illustrator dan di versi powerpoint itu berbeda jadi disini kita menggunakan outline ya caranya teman-teman membuat outline itu jadi tinggal kita buat dulu ya seperti ini lalu kita masuk format dan di bagian outline kita bisa masukkan misalkan warna oh sorry harusnya di bagian text outline ya disini ya text outline terus ada way bisa dilihat teman-teman ini outline nya jadi untuk ketebalannya bisa disesuaikan kalau untuk lebih custom lagi bisa dipilih more lainnya jadi dibawa di bagian kanan disini ada bagian text outline outline mau solid mau gradient juga bisa ya ini untuk membuat offset kontur di powerpoint itu menggunakan outline ya seperti itu oke itu dulu untuk outline kalian jadi tinggal kita masukkan saja disini jadi teman-teman membuatnya dua ya yang pertama tulisannya saya contohkan disini dengan nama saya misalkan Riana Ali dan disini juga tulis saja Riana Ali seperti itu tapi harus dengan font yang sama disini saya menggunakan font Anton dari Google telpon ya seperti itu untuk warnanya juga nanti tinggal disesuaikan saja seperti itu kalau misalkan warna biru ini juga sama harus warna biru oke oke seperti itu itu untuk membuat tulisan dengan outline atau kontur dengan kontur di belakang ya ini pun sama teman-teman ini dibuat outline nya ya sama saja seperti yang tadi dan selanjutnya yaitu dengan memasukkan foto ya memasukkan foto disini kita bisa menggunakan kita bisa pilih mau kotak ataupun mau lingkaran bisa sesuaikan dengan template nya tapi di bagian yang ini yang akan kita masukkan bisa PNG atau bisa JPEG ya kita coba contohkan teman-teman caranya diklik dulu untuk frame nya terus pil dan ada picture ya di sini kita pilih picture pilih profile silahkan pilih dimana gambarnya di sini saya mengambil gambar dari jeswin thomas yaitu dari unflash ya gambar gratis untuk digunakan kita pilih saja lalu insert ya di sini dilihat teman-teman gambarnya menjadi distorsi ya atau sedikit menjadi line jong ya jadi tidak sempurna teman-teman bisa masuk ke bagian format yang kedua ya di bagian atas terus ada tulis ada fitur crop ya di sini tinggal di drag saja untuk bagian tulisan maksud saya untuk bagian handle yang berwarna yang lebih lingkaran ya seperti itu di kira-kira saja sampai bentuknya itu tidak mengalami distorsi lagi dan tinggal kita drag ya bagian mana yang akan dimasukkan wajah misalkan sampai ini kalau dirasa sudah cukup teman-teman tinggal kita enter atau kita klik maaf maksud saya kita klik sembarang atau di luar saja seperti itu oke itu untuk foto sudah untuk logo sudah dan jadi ini juga sudah ya semuanya untuk sosial media dan ini terbuat dari faktor ya jadi tidak dibuat dari image atau dibuat dari raster dari faktor teman-teman bisa mengkustomnya oke sepertinya teman-teman itu dulu yang bisa saya sampaikan mohon maaf di ladang tidak mengerti tidak bermaksud apapun hanya baru maksud untuk mempermudah saja bagi teman-teman yang ingin menggunakan template ini dalam menggunakan PowerPoint tentu nanti bisa dibaca untuk lisensi cara penggunaannya ya dari setiap file yang kita yang kita bagikan sekali lagi template ini dibuat dari spg atau faktor bisa di custom ulang tentu kalau di custom ulang akan merubah warna gambar ya tidak terlalu jauh tetap terutama di dalam gradasi saya sudah contohkan untuk gradasinya dan saya juga sudah membuat versi untuk sudah edit table nya ya tapi ada beberapa kekurangan yaitu di gradasi oke mohon maaf teman-teman dengan segala kekurangannya terima kasih sudah menonton semudah-mudahan bermanfaat salam belajar